para banyak sekarang kok yang dapat paspor nasab itu dari Beli ada saya punya jamaah namanya Sutardi wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan kebetulan wajahnya Arab banget kita manggilnya Kang Nande pernah ditawari oleh Abaib gak saya sebutkan nama Abdullahnya ditawari gitu ya yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya jangan ente mah wajahnya udah pas nih punya modal wajahnya Arab ente kalau mau bisa dapat paspor nasab deh dari Robito katanya kata dia nih gratis gitu enggak bayar Bang Haji Roma ini kurang keliti saudara percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah demi Allah saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robito menawarkan saya nasab saya diminta untuk beli nasab demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar kalau saya dusta saya dilana oleh Allah saya akan menyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada sesuatu hari ini berapa bulan aja Bang Haji Assalamualaikum ente tuh habaib ente tuh Habib ini ente mesti datang ke Robito harus terima sertifikat insya Allah dia bilang kalau gak salah hari senang ente kesana Bang Haji yang bayarin sertifikatnya ente gak usah bayar aneh bayarin jadi jangan tanya nanti mana orangnya jangan dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robito alau ya telepon dulu dong ke Robito bener apa enggak bukan langsung bersumpah saudara dihadapan media terus disebarluaskan itu fitnah berapa ditawarinya 30 juta boleh cross check ada di facebook itu Kang Nande, Sutardi, Beteks disebutnya kemudian wah mahal banget itu akhirnya turun, 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 dikurangi-kurangi sampel mentok-mentok di 7 juta yaudahlah 7 juta gak apa-apa deh tapi jangan-jangan di bawah itu gak bisa deh katanya pokoknya kata mereka seperti itu dan Robito alau ya sudah bikin pernyataan tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab gak ada jadi dibantah ada pernyataan seorang artis dangdut saudara Robito membantah Robito tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telefon orang tapi ah gak lah Bip katanya buat apa nanti ini nanti apa naik seratanya jadi memang menjadi sebuah modal untuk cari duit dan ini banyak terjadi bukan cuma murid saya yang satu ini saja nah jadi siapa itu yang telepon mustinya tabayun dulu ke Robito habis tabayun oh ternyata enggak telepon lagi itu orang bagingan lu ngebohong ngaku-ngaku deh Robito begitu dong itu baru Satria bergitar bukan Satria betul tanya-tanya tabayun saudara sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara enggak boleh enggak boleh pengakuan asli boleh di crosscheck dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga ketika belum lama ini pekan lalu Kang Sutar diketemu lagi dengan orang tersebut orang tersebut malunya minta ampun katanya siap bersama habaib siap dukung baalweh siap sikat begah-begah nashab takbir hati-hati kalian jangan ikuti asal khutobah tapi ternyata tujuan mereka ingin memperbudak bangsa kalian sendiri Rasul membawa Islam untuk membeaskan perbudakan tapi ada saat ini orang ngaku-ngaku turunan Rasul tapi demennya memperbudak bangsa sendiri penyok unyil gua kepret masuk kuburan kalau cuma pakai-pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka apalagi kesombongan dengan maksiat sudah maksiat ngelawan syariat ngaku turunan Nabi berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga Nabi dengan akhlaknya yang buruk dengan penyelesihan yang terhadap syariat maka tentu ini lebih sombong karena apa Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan Nabi cuma turunan loh gitu kan itu pun kalau benar kalau enggak kita enggak tahu wallahu a'lam ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab emang gak ada kerjaan diorang baru sudah udah gitu pakai ngancam lagi swiping ba'alwi saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan yang diacak-acak yang dirubah-rubah ayat Quran sama seperti wahabi wahabi juga sama seperti itu menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan muswiping ba'alwi eh nah habib rizik gua ba'alwi lu mau apa ha damya Allah saya akan hadapi mereka segengkal pun tidak akan mundur dimana saja kalian muswiping saya akan hadapi mereka takbir takbir kebohongan 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 kedustaan kedustaan itu bak seperti firman Tuhan padahal itu adalah cuma upaya untuk mengkamuflase tujuan buruk mereka atau bahkan ada tujuan yang buruk diantaranya adanya neofeodalisme apa itu neofeodalisme perbudakan gaya baru perbudakan spiritual kesombongan inilah yang menjadi garis besarnya sombong kalau ternyata buktinya sohabat Abu Bakar datang bertanya ya Rasulullah apakah aku juga termasuk orang yang akan masuk neraka kata Rasul tidak wahai Abba Bakirin karena kau tidak melakukannya karena kesombongan nah titik beratnya ada di dalam kesombongan kalau cuma pakai pakaian kemudian tujuannya sombong masuk neraka apalagi kesombongan dengan maksiat sudah maksiat ngelawan syariat ngaku turunan nabi berarti menjelek-jelekan nama baik keluarga nabi dengan akhlaknya yang buruk dengan penyelesihan yang terhadap syariat maka tentu ini lebih sombong karena apa Allah tidak akan mengadab kami karena kami turunan nabi cuma turunan loh gitu kan itu pun kalau benar kalau enggak kita enggak tahu wallahu a'lam karena banyak sekarang kok yang apa dapat paspor nasab itu dari beli ada saya punya jamaah namanya sutardi wajahnya kebetulan masih ada kekerabatan kebetulan wajahnya Arab banget kita manggilnya Kang Nande mungkin disini juga ada yang kenal ya ada sutardi Nande itu wajahnya Arab banget pernah ditawari oleh Abaib ya enggak saya sebutkan nama Abdullah nya itu ya ceblosan ya ditawari gitu ya yang nawarinya jangan disebutkan nama Abdullah alatasnya jangan Dek ente ma'arab katanya ente ma'arab wajahnya udah udah pas nih punya modal wajahnya Arab bahkan lebih Arab dari anak nih katanya ente kalau mau bisa dapet paspor nasab dari Robito katanya kata dia nih terus gratis gitu enggak bayar ratu katanya berapa ditawarinya 30 juta boleh cross check ya ada di facebook itu Kang Nande Sutardi Beteks disebutnya itu jamaah saya ditawari 30 juta kemudian wah mahal banget itu akhirnya turun 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 dikurangi-kurangi sampai mentok-mentok di 7 juta yaudahlah 7 juta enggak apa-apa Dek tapi jangan jangan di bawah itu enggak bisa katanya ayo nanti anda bawa ke Bogor katanya gitu ayo ke Jakarta apa ke Bogor mah lupa saya pokoknya kata mereka seperti itu tapi ah enggak lah bib katanya buat apa nanti ini nanti apa naik seratanya jadi memang itu apa ya menjadi sebuah modal untuk cari duit betul ya dan ini banyak terjadi bukan cuma murid saya yang satu ini saja ini pengakuan asli boleh di crosscheck dan orang yang menawarinya itu masih hidup dan tinggal di Karawang juga aslinya bukan orang Karawang tapi dia tinggal di Karawang orangnya nah ketika belum lama ini pekan lalu Kang Sutar diketemu lagi dengan orang tersebut orang tersebut malunya minta ampun katanya ya karena seperti itu jadi memang buat nyari-nyari duit sekarang sekarang beginilah mau turunan siapa mau turunan siapa bahkan mau turunan Fir'aun turunan Abu Jahal tapi orang itu mu'min muslim takwa soleh dan berilmu apalagi alim dan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah meskipun turunan Fir'aun kalau dia muslim mu'min takwa soleh alim benar akidahnya ikuti dia karena dia bernasab kepada Rasul dengan ilmunya ulama al-ulama warosatul ambiya awas hati-hati ini kejadian nyata saya punya sahabat di Cikarang ini murid-muridnya ada yang disini juga nih NU banget kayak NU orang Cirebon aslinya kayak Amrin al-Maghfur lah punya murid ya itu Yahba'in kemudian ngaji di Cikarang Amrin pada saat kemudian bikin majlis majlisnya juga bukan ngaji kitab karena gak bener ngaji kitabnya gak bisa cuma ratib tapi Masya'Allah pada saat datang ke Cikarang Amrin Cikarang Amrin yang suruh cium tangan gayanya udah gayanya seperti guru kepada murid padahal murid kepada guru gua'in sudah seperti guru kepada murid kejadian nyata Wallahi demi Allah juga saya dipanggil oleh seorang ulama punya pesantren di Subang dekat dengan Lanud Arhanud ya dengan tempat tentara angkatan udara di Subang nah kebetulan saya menyampaikan tentang syariat ini dan Kiai setelah selesai saya ngaji makanya saya kalau disuruh makan sebelum ngaji saya biasanya gak mau jadi setelah ngaji saja supaya fokus saja ngaji karena saya fokusnya ngaji beres nah ngaji dibawa ke rumahnya makan saat makan itu Kiai bilang begini saya di benar dan beliau itu salah satu dari anggota lembaga bahsul masail NU Jawa Barat ulama benar sayidi apa yang jenengan tadi sampaikan itu kejadian disini maksudnya gimana saya punya santri abaib tadi itu sore orang tuanya ada satu rombongan datang kemari nah pas banser teman-teman banser ngasih tahu sayidi sudah ada di Arhanud mereka langsung bergegas pulang si enen jika namanya wadian kan apa grandong anak buah mak lampir kia-kia lawas kulaning cerbon kan di cerbon gitu kan di gunung dulu di kuningan juga di atas gunung di gunung sari saya dulu pernah jadi kemudian terus kenapa ya ya seperti itulah bahkan bicaranya mohon maaf katanya antum saya ini bukan habib saya ini syarif saya ini sayid ya saya bukan habib saya sayid saya syarif leluhur saya ada syarif abdurrahman al-hasani ada syarif hidayatullah al-husaini leluhur saya pancer dari kakek dan nenek saya bermuara ke ayah saya al-hasanain saya bukan habib saya ini sayid syarif gitu ya kalau memang disebutkan kata mereka habib palsu memang bukan habib saya ini sayid syarif gitu jadi gak ada hubungannya gak ada urusan gitu ya nah kemudian kenapa emang ya begitulah terus mereka ke panjenengan kiai ke pangerasa mau ngapain biasa malakin minta ini minta itu anaknya juga yang dititipin disini jadi santri itu juga pernah malak saya astagfirullah gimana suatu ketika saya keluar dari masjid pakai kain sarung BHS itu anaknya yang mondok di saya disini mondok disitu santri bilang kiai ya bib itu saya pengen sarungnya kiai katanya sarungnya mana bib yang ini ya yang dipakai katanya jangan ya ini ini mas sudah dipakai ada di rumah yang baru ya ke rumah saja gak mau kiai pengen yang itu harus dilepaskan untung kiainya pakai celana komprang kayak saya kalau gak kan pati gobal gabel ini saya berani sumpah wallahi ya nyata sebetulnya jangan diumbar sumpah itu tapi ini harus menjelaskan bahwa ini nyata untungnya sudah selesai kalau tadi ketemu tak gablokin langsung oh saya apa begitu masa bodoh jadi jangan dikira karena ketegasan saya ini seolah-olah ada tendensi benci apa bukan saya ingin meluruskan syariat saya ingin memperjuangkan syariat yang disesatkan yang diacak-acak yang dirubah-rubah ayat Quran sama seperti wahabi menggunakan surah an-najm ayat 39 sebagai dalil untuk mengingkari sampainya pahala amal soleh dari orang yang masih hidup yang melakukan amal soleh dihadiahkan pahalanya kepada yang telah meninggal menggunakan ayat ini ayat ke 39 surah an-najm wahabi juga sama seperti itu menggunakan dalil tapi untuk menyesatkan